Setiap memasuki musim hujan, banjir masih menjadi salah satu permasalahan yang kerap kali menghantui warga di Jakarta. Banjir bagi warga Jakarta bukanlah hal yang baru, mainkan telah terjadi sejak puluhan tahun silam. Berdasarkan arsip kompas, sejak 1965, banjir di Jakarta sudah kerap terjadi. Sejumlah langkah pun telah dilakukan pemerintah untuk mencegah banjir. Dalam pemerintahan pada 14 September 1965, sebanyak 10.000 rumah yang tersebar di 170 hektare tanah harus dibongkar. Karena mengganggu aliran sungai dan akan dibangun beberapa proyek waduk untuk mengatasi banjir ibu kota. Beberapa bulan sebelumnya Presiden Soekarno telah membentuk Komando Proyek Pencegahan Banjir DKI Jakarta atau disingkat KOPRO Banjir sebagai badan yang khusus menangani masalah banjir di Jakarta. Akhir Januari 1977, jadi banjir Jakarta terburuk sejak tahun 1892. Sedikitnya 100.000 jiwa terungsikan, bahkan kawasan Monas untuk pertama kalinya harus pasrah ditelan air. Tak lama berselang, dua tahun kemudian ibu kota diguyur hujan dengan curah hujan tertinggi selama 50 tahun terakhir. Sepertiga wilayah Jakarta kembali terendam banjir. Pada era 1980-an hingga 1990-an, banjir Jakarta semakin parah. Pembangunan di daerah Bantaran Kali jadi salah satu penyebabnya. Celakanya Bantaran Kali ini tak hanya dibangun gubuk liar, tapi juga telah dikapling-kapling oleh para pemilik modal untuk real estate dan bangunan mewah lainnya. Pada 1996, banjir merendam puluhan ribu rumah. Kali Ciliwung mencapai debit puncaknya, yakni 743 meter kubik per detik. Saat itu banjir merendam Jakarta hingga setinggi 7 meter. Korban mencapai 20 jiwa. Memasuki tahun 2000-an, Jakarta lumpuh akibat banjir yang melanda pada tahun 2002. Peristiwa ini bahkan disebut sebagai bencana banjir nasional. Akibatnya, ekonomi lumpuh, ibu kota gelap gulita. Mimpi buruk itu berlanjut. Hujan lebat sehari semalam di awal Februari 2007 menciptakan banjir dasyat. 60% melayah Jakarta terendam. 320 ribu orang mengungsi. 80 orang dinyatakan tewas. Banjir pada Desember 2012 hingga Januari 2013 menggenapi detetan banjir besar yang melanda Jakarta. Ibu kota dinyatakan dalam keadaan darurat. Hujan menggenangi jantung ibu kota hingga istana negara. Ibu kota tak berdaya. Kegiatan perekonomian terhenti. Rugi yang ditaksir hingga 20 triliun rupiah. Berselang peluang tahun kemudian, banjir masih mengantui kota Jakarta. Tak heran jika Jakarta sudah disebut kota banjir sejak lahir.